B.M., 24 tahun warga Tenggarong Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, melakukan tindakan cabul kepada SA yang masih berumur 16 tahun, diamankan oleh unit PPA Polresta Samarinda. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari orang tua korban, karena anaknya melaporkan bahwa dirinya menjadi korban pencabulan. Kanit PPA Polresta Samarinda, Ibtu Teguh Widodo menjelaskan, mulanya B.M. berkenalan dengan SA melalui media sosial, lalu B.M. menjumput korban sembari mampir untuk membeli minuman keras. Korban lalu dipaksa meminum miras tersebut, setelah korban tengah mabuk berat, tersangka B.M. langsung mencabuli korbannya. Jadi kronologisnya, setelah dia kenal kurang lebih satu bulan, kemudian janjian pertama, dia mengajak untuk jalan-jalan ke Tepian Samarinda. Kemudian setelah sampai di Tepian Samarinda, berlanjut mampir ke poskosan. Sebelum sampai di poskosan, dia juga beli minuman jenis anggur untuk rencananya diminum bersama-sama. Setelah sampai di poskosan, kemudian dia minum bersama, setelah ada reaksi, kemudian dia mulai mencumbu, mencium, meraba, kemudian mulai dia membuka celana korban. Akibat perbuatannya, B.M. dikenakan pasal 290 KUHP tentang pencabulan dengan hukuman 7 tahun penjara. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.